Ke informasi berikutnya, pasangan suami istri di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh empat pria yang juga tetangganya di depan sebuah SBBU selasa 20 September siang. Peristiwa pengeroyokan ini pun sempat diabadikan oleh warga yang antri BBM dan tersebar di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, tampak empat pria yang membawa senjata tajam dan balok kayu mengeroyok seorang pria yang juga melawan menggunakan senjata tajam. Pertikaian ini diketahui terjadi di depan SBBU Simai, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada selasa siang. Akibatnya, pertikaian ini menjadi tontonan warga yang antri di sekitar SBBU. Para pelaku dalam video diketahui sama-sama antri BBM bersubsidi di SBBU tersebut. Bahkan belakangan diketahui, kedua pihak merupakan tetangga yang menjadi pengecer BBM. Pertikaian tidak berlangsung lama dan aparat polsek baranti yang menerima laporan langsung melerai. Polisi juga mengamankan enam orang yang terlibat duel. Dan sempat masih ada parang di situ, kita amankan. Ada tiga parang dan satu skop, kita amankan. Pemicunya mungkin ada salisi paham antara kedua belah pihak, sehingga terjadi. Setelah ditangkap, kedua belah pihak saling melapor hingga pada selasa malam. Kedua pihak masih dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polsek Baranti.